Halo brother selamat datang channel JKT sepeda channel yang mula sepeda baru dan terupdate kali ini di akhir tahun khususnya di bulan November kembali hadir produk-produk Trill yang sebelumnya belum pernah bikin ini edisi khusus sepeda hybrid dari Trill ini dia langsung unitnya Urban Hybrid atau Trill Urban City Coast voler 3.0 seperti apa varian spesifikasi dan lain sebagainya sebelum lanjut ke pembahasan untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya ini dia unitnya Trill Poler 3.0 warnanya cakep warna merah glossy langsung dibahas spesifikasinya lebih dekat untuk frame alloy inner cable ya memang belum full umum masih wajar di kelasnya MTV atau hybrid warnanya glossy mengkilap ya dekat koler tiga yang baik dari Trill semua jenis ada chain protector nih nilai plusnya ya yang pasti sudah SNI ini dia Trill Urban City Cross yang lagi dibahas size 50 atau L ya jadi untuk insinnya 74 cm top head tube nya 54 cm jadi umur gue ini lumayan tinggi ideal buat 170 sampai 180an cm ya cocok nih kalau dibawah 170 baiknya yang medium saja sudah oversize namun belum tapper ini untuk head tube nya yang menarik ini dia untuk fog nya wih gede banget ya jadi untuk kalian yang pengen mau ubah-ubah bisa ukuran yang lebih besar bannya fog nya sayang masih steel ya memang ada kelebihan dari steel pasti lebih rigid ya mantep nih lebih napak ini ada lubang-ubang untuk kalian yang mau pasang rak bagasi jadi nggak usah bor bor lagi sudah tersedia ada 4 titik kalian tinggal sesuaikan dan juga sudah quick release ya jadi lebih mudah untuk rims nya alloy ini 622 ya untuk banyak sendiri dari kenda ini dimensinya 700 x 38 C ini memang ada grip nya memang gak halus banget ini cocok untuk jalanan rusak bebatuan dan di jalur asfal juga mantep nih kita cek untuk bagian handle remnya dulu nih atau bagian atasnya dulu dah handlebar ricebar 72 cm alloy dari trill stem juga alloy dari trill untuk remnya cakram hidrolik simano mc200 ada mata kucing ini untuk shifter bagian FD dan rb-nya 8 speed ya ada indikator ya sudah enak yang belum terbiasa mengetahui sudah gimana untuk kaliber juga sama pakai simano ya ini untuk rotornya 160 mm untuk rotor tidak ada kekerangan dari tecpro ataupun dari simano lanjut untuk bagian saddle dari trill lumayan tebel nih busanya pedal cakep udah dikasih yang alloy kombinasi plastik tapi untuk bagian tulangnya ini alloy untuk seatpost 30,9 ini lumayan cukup gede ya biasa dari zoom yang sudah di cekal trill poler lanjut untuk bagian rd-nya untuk yang poler e3 ini untuk rd-nya dari simano altus 8x3 speed mix ya untuk FD-nya pakai turni TX ini cranknya triple 2838 dan 48T dari simano dual sis index ya pelindung bagian luarnya plastik ya yang mantep dari trill ini full pakai simano ya bukan gado-gado termasuk roketnya kaset 11-38T sudah termasuk standar samping ada dua varian ukuran ukuran medium 48 dan large 50 ini satu varian warna ya jadi kesimpulan untuk produk terbaru dari trill solar menjadi segmen terbaru lagi dari deretan hybrid produk trill ya memang sebelumnya voler sudah hadir dengan yang tipe seperti ini yang pasti yang membedakan dari geometry frame dan fog-nya nih cocok untuk kalian pengen upgrade di gravel karena nih masih bisa naikin lagi ke 45 lebar bannya juga nih cocok untuk kalian yang suka berpetualang lusukan yang lagi di hit banget look salak jadi untuk yang trill voler fx3 ini punya saudara kandung yaitu trill voler fx4 yang lebih ekonomis yang nanti gue bahas lagi ya selanjutnya dari sisi harga unit ini memang segmentasinya menurut gue sepeda yang ekonomis ya di kelasnya karena memang lawannya sendiri yaitu polygon pad di spek yang sama di atas 4,2 lebih tepatnya pad 2 ya namun cakramnya masih mekanik sekarang sudah cakram hidrolik dibanderol dengan harga 4 juta 50 ribu rupiah saja jelas di bawah dari brand polygon ya dari sisi harga namun secara kualitas kalian sudah tahu sendiri trill kualitas memang terbaik juga di kelas sepeda lokal ya selanjutnya dari sisi berat nih hybrid ini menurut gue lumayan oke hanya 13,9 kg ya sudah termasuk pedal jadi cocok untuk kalian yang pengen sepeda santai yang ngacir bisa di jalan raya ataupun di gunungan ataupun jalan rusak cewek cowok masuk satu varian warna unit ini memang cocok untuk dipakai bike to work juga mungkin demikian ulasan jika kali ini jika kalian suka untuk video ini silahkan like komen di bawah jangan lupa share ke teman-teman biar pada tahu yang pasti subscribe channel JKT Sepeda untuk kalian yang mau transaksi juga linknya ada di deskripsi jika kalian bisa klik ada di berbagai marketplace Tokopedia Shopee dan lain sebagainya atau kalian juga bisa datang langsung cek unit langsung bawa pulang bisa ke Toko Sepeda Maju Jaya Jalan Taman Sari Raya nomor 5C Taman Sari Jakarta Barat patokan perempatan pecendongan ataupun stasiun sawah besar ya nantikan review gue selanjutnya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih